Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini sesuai judulnya saya akan ngebahas yaitu esen juarda apa itu esen fungsinya apa aja dan juga manfaatnya apa kapan dikunakannya jadi di video kali ini saya akan ngebahasnya langsung tentang poinnya pemirsa adik-adik semuanya akan saya bahas di video kali ini adalah esennya ada dua yang pertama dari wadah ini lanjutan video yang sebelumnya yang nge-renew user itu loh ini kan saya kemarin juga ada ngebahas tapi sedikit kemudian esen yang keduanya itu sudah dalam bentuk masker tetapi dia itu dari lendir bekicot pemirsa dan yang akan saya sampaikan pertama apa itu esen-esen adalah sebut bisa juga disebut sebagai serum dengan kandungan yang lebih ringan dan tekstur air karena emang ini kan teksturnya air banget ya bahkan lebih cair gitu loh dan produk ini pada dasarnya itu digunakan untuk mempersiapkan kulit kita untuk membentuk lapisan sebelum pelembab jadi kulit jadi fungsi dari esen itu mempersiapkan kulit kita untuk menerima nutrisi dari skincare yang akan kita pakai begitu loh pemirsa dan teksturnya ini sangat ringan bahkan sangat ringan sekali bahannya itu lebih aktif diatasnya toner lebih esen ini itu sebenarnya gabungan antara toner dan juga serum ini lebih teksturnya lebih ringan dan cara pakenya pun gampang sekali ya jadi ini dipakainya itu sebelum kita memakai serum memakainya itu setelah kita memakai toner dan sebelum kita memakai serum ini ini saya buat contohnya ya dan karena hari ini saya sesuai judulnya jadi saya hari ini nggak pakai apa-apa ini pemirsa karena buat contoh aja kalau sekalian saya juga mau pakai skincare malam cara pakai cara pakai esen yaitu begini dituangkan ke tangan bisa juga pakai kapas bisa juga pakai tangan cuma kalau saya itu biasanya selalu seperti ini lalu ditebuk-tebuk ke seluruh permukaan kulit kita ini untuk mempersiapkan kulit kita itu menerima nutrisi dari skincare lainnya akan kita pakai begitu loh kalian udah pakai kapas tapi kalau saya enggak biasanya saya kalau pakai cuma segini aja begini langsung dan kalau saya kalau memakai esen itu tuh ya pertama itu setelah kulit kita wajah bersih tuh ya saya memakai air mawar dulu setelah air mawar kering kan air mawar akan cepat banget meresapnya ya langsung hitungan detik aja itu udah pasti kering ya kemudian saya pakai toner biasanya saya pakai itu setelah toner langsung meresap ini baru saya pakai esen dan setelah esen itu baru kemudian lanjut dengan skincare yang akan kita pakai ini digunakan pagi dan juga malam jadi bisa pakaian bisa pakainya itu pagi dan malam karena memang ini kan ini kan untuk lapisan dasar ini fungsinya selain menambah kelembaban kulit kita dia juga memperbaiki tekstur kulit kita loh pemirsa jadi membuat kulit kita itu ya selain lembab itu lebih kenyang dan juga lebih lebih apa namanya ya lebih lembabnya itu lebih lembab banget gitu loh ya dan memang setelah ini dirasakannya itu diaplikasikannya kayak pelembab atau krem siang ataupun krem malam itu lebih mudah di blend dan juga dan juga lebih membuat kulit itu terasa lebih kayak saya merasakan itu lebih sempurna nah gitu loh pemirsa nah setelah ini terus udah ini udah selesai ini dengan dipakein skincare malam ataupun skincare siangnya begitu loh dan esen yang kedua yang akan saya sampaikan tadi di awal juga sama ini cuma ini bentuknya udah masker ya Beb saya kan tadinya punya 10 udah saya pakai si itat 7 ini ini masker dari lendir pegicot jadi ini memang bentuknya mengerikan sekali itu kan ada sungguhnya juga ini namanya Doris ini ini namanya Doris ini produk dari Korea ini fungsinya itu vitality dan shiny jadi dia memberikan vitality kepada kulit kita dan juga dia itu bisa mencerahkan kulit kita dia sesuai namanya vitality dan shiny ini produk dari Korea ini aromanya itu harum sekali pemirsa karena memang saya selama ini kan sebelum sebelum saya menemukan ini kan saya memang pakainya juga memang yang saya cari itu maskernya tuh lendir pegicot ini untuk meremajakan rejuvenizing gitu loh untuk meremajakan kulit dan juga bisa mencerahkan kulit dan juga bisa menutrisi kulit ini tidak lain dan tidak bukan adalah produk dari Korea karena memang Korea itu memang kan kita tahu sendiri semuanya lah ya negara yang paling bikin masker booming ya kan dari Korea gitu loh dan ini juga esennya ini sama seperti esen lain cuma ini kan dalam udah dalam bentuk masker jadi kita pemakainnya tinggal di teplokin aja sama seperti masker lainnya dan biasanya saya kalau pakai ini kan malem jadi kadang sampai pagi semalaman penuh jadi esennya itu bener-bener meresap ke dalam kulit begitu lah Pak Mirsa dan untuk esen itu ini sendiri kan memang khasiatnya fungsinya itu kan ya sama seperti esen yang berbentuk cair ini dia melembutkan kulit dan juga dia itu melembabkan kulit cuma kalau yang dari wadah ini kan dia memang didesain diformulasikan untuk sebagai dasarnya kalau masker ini kan kita pakai setelah ini kan kita harus cuci muka ya kalau pakai ini kan kalau pakai ini kan enggak dia sebagai basicnya demikian tapi dia tuh mempunyai fungsi yang sama dengan esen yang ini tetapi dalam bentuk yang berbeda begitu lah ya jadi buat kalian yang memang enggak begitu menyukai memakai yang kayak serum mata memakai yang kayak sebangsa toner dulu tak apa ini bisa langsung dijadikan dijadikan ke apa namanya dipersingkat karena ini kan gabungan jadi ini gabungan antara toner dan serum dengan tekstur yang lebih ringan jadi kalian sudah bisa pakai esen ini tanpa harus kalau memang enggak harus enggak suka pakai serum atau enggak suka ribet pakai toner ya udah jadi pakainya esen aja ini udah mewakili antara toner dan serum demikian loh ya penjelasannya semoga video yang sederhana ini bermanfaat dan enggak bertele-tele semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum